Intro Bien, kalau ing siji kerajaan, sing duwe jeneng kerajaan jenggolo, Uri po sawong raja, sing duwe jeneng radin putra. Dweke didampingi saun permaisuri, sing beci hati, lansoan, sing ayu jelita. Nanging, silirajah radin putra, duwe ni sifat irilan dengi, adep sang permaisuri. Dweke merencah anak age, mubarang sing elek, tumeko permaisuri. Permaisuri, dino ini, siliramu, ayu banget. Ah, baginda iso, wai. Apa ini gaun bayi yang kandunganku? Iyekah ada aneh bayi newe, sehat-sehat, wai kan? Alhamdulillah, ya, sehat banget. Ya, wis, cokon becik-becik kandungan ini, ya. Insyaallah, kanda. Saat jane kui, aku sindagi permaisuri. Wais tau aku iki ayu, pinter, yulwe ake lah. Pokok eh, aku kudung soalnya yang kena permaisuri, soko kerajaan iki. Orang suwi, Dweke banjurnemoni tabib istana. Kau kudungi wangi aku saiki, apa sing biso ku lobantu selir? Aku, duwe rencahono kanggo, koser permaisuri sama kerajaan iki. Apa selir bitoyo pengen mayo ake? Ya bitoyo. Nuli, apa sing biso ku lola gogi? Aku, arep apen-apen lorotara. Banjur aku nyul awakmu. Lan, kui ku dungomong ni rojo. Lek-nek wedangku iku. Anak sing racuni, biya iku permaisuri. Sisi o, kulo arp hantu selir. Orang suwi, banjur selir ngelako ake rencana oloni. Raja, awak ku lorokabe. Enggan rasanya awak iki bangkit, soko bangun turun. Aduh. Apa kedadaan ingmu selir? Seliramu, uga pucit ke pati-pati. Aku orang ngerti. Tapi rasanya ke pati-pati. Pengol! Cepat! Cepat! Kukin darah caw. Cepat! Jeluk, Tafib. Wistana! Cek, kukin darah caw. Ponten apa, Pak Tindah? Tafib, telung pikson selirku bukau ke pati-pati ke ngunu ana sebab apa? Cek, Pak Tindah. apa kedadaan yang selir apa orang tidak kira Atau permaisuriku nulis perangai engkang kecil. Atau suwi, tabib istana teko, telah memiksa kehanan selir. Atau lawas banjuraja merintah ake pati, kanggung buah permaisuri menyang alas. Pati, buah permaisuri oleh kemenyang alas. Apa Pak Ginda? Atau Pak Ginda, hampir orang tahu apa-apa, hampir orang tahu upadi ngerajuni selir. Dasar permaisuri orang tahu awak, yang kereh gue teka kerajaan ini. Cepet, pati. Amarga oleh omongan lanhasutan soko selir, rojo teko ngusir permaisuri kang lagi meteng gede, namun permaisuri ikhlas ngelakoni opo kang dadi perintah soko rojo. Tuhan Putra Rosa khawatir, apokoywis ngelakoni opo sing tak apa-apa kek? Ncik Pak Ginda, kulopen ngelakoni tugas soko Pak Ginda. Ya wis, bagus. Sakwisir beberapa bulan onok ing alas, layarok anak soko, permaisuri sing diwenei jeneng cintelaras. Cintelaras tahu dadi wong sing cerdas rantampan. Muborong dino, pas lagi mubah dolanan, seekor alap-alap nyeblok lagi sebutir endok. Saat wisi telung minggu, endok kui netes tahu dadi seekor pitik lanangan, sing api lan kuat. Nanging onok siji keadriban, puni pitik lanangan kuih tenang menakjubkan. Tuhan ku cintelaras, omering tengah wono, anak era dan putro. Apa? Pitik ini berkoko ajaib ke pati-pati. Simbok pitikku berkoko ajaib ke pati-pati. Dewi ngomong, nek aku yaku anak putra, raden putra. Apa bener yang ngomong na pitikku? Bener lah nak ku. Kaniku putra, sakur raden putra, raja kerajaan jenggola. Dan ngunu izin aku menyang istana, kan gue nemoni bapak. Cik o anak ku, simbok menei iziningmu. Hati-hati nih katan. Cintelaras, lu nga menyang istana di Ganjani Karupitik Lanangan. Pas ingdalan, ono beberapa uang, sing lagi menyambung pitik. Cintelaras banjur diceluk karupara penyambung pitik. Pitikku, gendeliki kan wistakwenei nutrisi genepapat lima sempurna. Jadi kui ojok wirang isin ke aku ya. Kan kudu menang musuh pitik liyo ya. Pas diadu, jebola pitik lanangan cintelaras, nanding karup perkosok, nanding waktu singkat. Dewi ki bisa ngalahake musuhi. Warta babakan, kali nuwi hang pitik cintelaras, sebar karup cepat. Raden putra pun kerunguh, warta kui. Banjur, Raden putra ngongkon halu balangnya, kanggo nyuru cintelaras. Cintelaras melukan tangan adu pitik, ono in tengah pasar. Amar ko pitik soko cintelaras sakti mantra kuno. Pitik cintelaras iso ngalahno pitik jagwane musuh-mungsuni. Amar ko menang, cintelaras ngadepi pitik rojo jenggolo. Sing asline, bapak kandungi diwi. Amar ko pan sementeranya, nama amat paduka. Bucaya iki, tampan langcer das. Kaya iki, dewe dudu turunarae jelatan. Aku kurunguh, betekmu tangguh banget. Saiki, aku arep nguji dewe. Beci o yen paduka ngerap dikwuy, nanging, akundwe si jisarat. Yen PT ku kalah, sirah ku gelem di panjung. Nanging, Yen PT ku menang, separuh harcamu, jadi duwek ku. Amar kau cindelaras adui watak kendel, cindelaras ngejuka ke syarat menyang rojo. Yeiku, Yen PT cindelaras menang, dunia olen kerajaan rojo jenggoloh bakal dari DWE. Namung, Yen PT cindelaras kalah, cindelaras siap ditebas sirahi. Rojo ngenyanggupi apa akan jadi syarat cindelaras. Aduh PT iku tegang banget. Amar kau, PT-PT iku bode jago nih. Namun, PT cindelaras iso ngalah hagi PT jagoan rojo. Rojo ngaku kalah, dan kepeksan dari masyaratnya cindelaras. Keji o, aku ngaku kalah. Aku arep menempati janjiku. Nanging, sopoh sini ramu sepenere. Hei PT iku, berkokoklah. Tuhanku cindelaras, omen yang tengah wono, anah ira dan putrong. Aku singlaku air ke peluputan. Aku arep, nanti hukumasi setimpal menyang selir. Aku pengen, buak DWE menyang alas. Amba masih pakai clock. terima kasih Aduh Ada seseorang sembuh seracuni wedang selir Wangkuwi orang liau Petikku ngomong ajaib Cimbok petikku ngomong ajaib Dewey ngomong nek Apa ya? Sub indo by broth3rmax